Pertama, saya mendapatkan informasi ya, tapi saya belum melihat itemitas putihnya tentang perdamaian antara perlapor dan terlapor, tapi pada prinsipnya bahwa proses pengidikan itu sudah berjalan. Kemudian, dalam proses pengidikan tersebut, tujuh hari setelah melakukan pengidikan, maka kami juga sudah harus mengirim surat perintah dimulai pengidikan kepada kejaksaan. Nah, kalaupun itu memang ada restoratif justice, itu ada dua syaratnya. Yang pertama adalah syarat formil dan syarat material. Syarat formilnya mungkin sudah ada perdamaian dan segala macam, ya Alhamdulillah kalau mereka antara pelapor dan terlapor sudah berdamai. Tetapi dalam syarat formil, tentunya material harus kita kaji. Salah satu syarat dalam syarat material tersebut adalah tidak menimbulkan keresahan ataupun penolakan dari masyarakat. Nah, karena hukumnya adalah hukum publik dan sempat viral beberapa waktu yang lalu, tentunya nanti kita lihat prosesnya akan seperti apa. Nanti saya akan koresi dengan pengidikan juga, tetapi pada prinsipnya, kalau memang itu sudah berdamai, ya tentu nanti surat perdamaian itu akan kami lampirkan dalam bekas perkara. Nah, secara proses pengidikan, ya saat ini kita juga harus koordinasi dengan pihak kejaksaan. Gitu ya. Dalam api yang dicabutnya itu nggak serta merta langsung bisa membebasan mereka? Oh, tidak ya. Ada prosesnya. Restoratif justice itu ada proses, ada kepolisian. Ada aturannya. Ada peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2021 tentang proses restoratif justice, ya. Apabila terjadi kesepakatan damai antara pelapor dan terlapor. Tapi ada syarat-syaratnya. Nanti kita akan pelajari dan analisa. Pak, kan ada dua pasal, Pak. Ya, semuanya masih berjalan, ya. Semuanya masih berjalan. Kalau yang ini damai, yang satunya akan bisa damai juga atau gimana, Pak? Kenapa? Ini prosesnya kan baru hari ini, ya. Nanti kita prosesnya.